FUTBOL UNIVERSE Bercerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Siapa yang sudah tidak sabar untuk melihat Timnas tampil lagi di bulan Juni? Pasti kita semua ya. Tetapi kalau teman-teman penasaran ingin menyaksikan pemain-pemain Timnas, berikut kami sajikan penampilan mereka untuk klub masing-masing. Semoga bisa mengobati rasa rindu teman-teman. Tom Haye dan Natan Chu Tom Haye dan Natan Chu langsung tancap gas di klubnya Herenfin pada lanjutan Liga Belanda dengan melawan RKC Wallwick. Tom Haye terlihat sangat menikmati pertandingan dan seperti biasa melepaskan umpan-umpan terukur yang memanjakan pemain lain. Sang profesor pada pertandingan ini tampil full-time dan membawa Herenfin draw satu sama dengan RKC. Sementara itu Natan Chu juga masuk skuad Herenfin, tetapi duduk di bangku cadangan dan tak mendapatkan kesempatan bermain. Kedua penggawa Garuda ini disambut meriah oleh pelatih Herenfin saat kembali karena diharapkan mereka mampu mengangkat prestasi tim. Sandy Walsh Bermain untuk klubnya McAllen dilanjutan Liga Belgia saat menghadapi OHL, Sandy Walsh mampu memetik kemenangan 2-3. Sandy memang tidak bermain dari awal, tetapi dia menjadi pemain pengganti yang masuk di menit 83. Berkat kesulitan penampilannya di sektor back kiri, timnya McAllen dapat mempertahankan kemenangan mereka sampai peluit panjang. Ragnar Orat Mangun Ragnar langsung tampil full untuk klubnya Fortuna Sitan, meskipun mereka kalah 4-0 dari Sparta Rotterdam. Tetapi ada kejadian unik saat Ragnar bermain dengan menggunakan jersi orang lain dan tertangkap Wasid. Wasid pun segera memintanya untuk mengganti jersinya yang bertuliskan Orat Mangun. Ragnar lalu ke pinggir lapangan mengganti jersinya dan dia boleh bermain lagi. Ada-ada aja Wak Haji ini, tapi selama 90 menit dia tampil sangat baik. Justin Hapner Untuk Justin, dia sudah mulai berlatih dengan klub barunya Cereso Osaka. Dia pun terlihat diperkenalkan ke fans pada pertandingan kemarin, tetapi dia belum melakukan debut. Justin hanya masuk lapangan untuk perkenalan. Setelah itu, dia menonton dari pinggir lapangan. Dia juga telah melakukan sesi pemotretan untuk marketing. Jai Itzes Untuk Bang Jai, dia telah kembali ke Venesia dan berlatih bersama squad untuk menghadapi pertandingan lanjutan seri B melawan Regiana pada hari ini. Terlihat Bang Jai ceria banget saat latihan dan kemungkinan di ruang ganti dia pasti bercerita tentang pengalamannya di timnas Indonesia kemarin. Rafael Strike Sementara itu, Rafael Strike juga sudah berlatih kembali bersama Ado Den Haag. Tetapi dirinya tidak masuk line up di pertandingan saat Ado Den Haag melawan F.C. Groningen dalam lanjutan R.T. Divisie. Mungkin karena kondisinya masih belum fit ya. Tetapi menarik untuk ditunggu Rafael kembali bermain untuk Ado Den Haag. Ivar Jenner Ivar yang sempat mengalami demam saat memperkuat timnas juga telah bermain untuk klubnya Jong F.C. Utrecht saat menghadapi Telstar. Ivar terlihat tampil kurang maksimal dan sepertinya belum sembuh total. Timnya juga, Jong F.C. Utrecht kalah 5-1 dari Telstar. Semoga Ivar segera bisa sembuh dan menunjukkan performa terbaiknya lagi. Kapten Asnawi Mangkualam Asnawi sudah kembali ke Thailand bersama klubnya Port F.C. dan telah memainkan laga saat melawan Lampung Warrior yang berakhir imbang 2-2. Asnawi bermain selama 73 menit kemudian digantikan pemain Thailand Titi Tom Port. Pada pertandingan ini Asnawi bermain sangat baik. Sementara itu Marcelino dan Pratama Arhan yang bermain di klub luar mendapatkan izin dari klubnya untuk lanjut memperkuat timnas U23 yang akan berlaga di Piala Asia. Pemain lainnya yang berlaga di Liga Indonesia juga telah kembali ke klub masing-masing dan berlatih karena Liga akan ditunda sementara di bulan April 2024 ini. Untuk Elkan Bagat dan Saint Patinama yang dikabarkan cedera sepertinya juga sudah membaik. Lalu Kapten Jordi Amat masih menikmati liburan dan pemulihan cedera juga. Semoga semua pemain timnas sehat selalu, dihindari dari cedera dan siap berkumpul bulan Juni nanti untuk membantai Irak di GBK. dan siap berkumpul selamat berkumpul selamat berkumpul selamat berkumpul Terima kasih telah menonton!